Sementara itu, dua rumah warga yang berada di Kecamatan Mesawa, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, porak-poranda akibat diterjang longsor. Sebagian dinding rumah rubuh, serta sejumlah barang berharga pemilik rumah ikut tertimbun material longsor. Beginilah kondisi dua rumah warga di Kecamatan Mesawa, Mamasa, pasca diterjang longsor. Sebagian dinding rumah jebol dan beberapa tiang utama patah, serta sejumlah perabot dalam rumah ikut tertimbun material longsor. Longsor terjadi usai kota Mamasa di Guyur, hujan deras. Tebing yang berada di samping rumah, longsor dan menimpa dua bangunan rumah warga hingga rusak parah. Hingga saat ini, satu rumah warga yang mengalami kerusakan parah tak bisa lagi ditinggali. Pemilik rumah bersama keluarganya terpaksa mendirikan tenda darurat di halaman rumah untuk dijadikan tempat tinggal sementara. Longsor, tangan longsor pada waktu hujan-hujan deras, dan dia itu mulai jam 2. Kejadian longsor itu di jam 5. Warga pun berharap ada perhatian dari pemerintah agar dapat membantu korban longsor yang saat ini rumahnya sudah tidak bisa ditinggali. Dari Mamasa, Fri, di Christian, Ainews, melaporkan.